Untuk berhati-hati, juga walaupun menikah dengan orang luar jangan sembarangan, kadang kan cuma menikah ya nggak resmi, punya anak itu tinggal. Kalau saya mungkin, bukan mau mujizah ya, mungkin nasib saya baik ya, menikah dengan orang luar dapat jatat, tiap bulan dapat uang lah intinya, terus tanggung jawab, resmi, tinggal seorang bertuah, dikasih warisan gitu lah. Sebulan pertama 4 kali, kalau 4 kali itu yang pakai yang 8 juta, pokoknya setiap sebulannya saya untuk perawatan 30 juta lebih. 30 juta lebih ya untuk perawatan? Karena orang lain mengira saya, dikira saya hampir 50 juta lebih, berkata teman-teman, nggak sih, berkata 30 juta lebih. Iya bukan sembar, memang eril, nggak apa-apa, terserah orang mau menilai apapun, yang penting sambil menceritakan eril kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Fa' Islamet dari Pamekasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya, mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini, saya berada di salah satu rumah TKW Arab Saudi, yang mana Masya Allah sahabat, beliau ini adalah salah satu TKW yang menikah dengan orang Arab, dan beliau sudah memiliki anak, namun untuk lebih jelasnya, nanti kita ngobrol dengan orangnya ya. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin menjelaskan kenapa saya tertarik untuk mengangkat video ini, supaya sahabat-sahabati, khususnya para TKW yang menikah dengan orang Arab, bisa mengambil hikmah, dan bisa menjadikan pelajaran bagaimana seharusnya dilakukan apabila menikah dengan orang Arab. Oke, kita langsung ke orangnya ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Pak? Dengan Pak siapa ini? Suleyha. Pak Suleyha, ya. Mungkin suaranya lebih keras dikit ya. Suleyha, langsung keras. Ini sahabat, alhamdulillah, beliau mau diajak untuk sharing ya, supaya ada hikmah nanti yang bisa diambil dari penjelasan beliau. Udah berapa tahun nih di Indonesia sekarang? 17 bulan. 17 bulan ya? Beliau sudah 17 bulan. Itu cuti apa MHI, Pak? Enggak cuti. Oh, cuti ya? Oh, beliau masih cuti ternyata sahabat. Tiap 3 bulan perpanjang. Tiap 3 bulan perpanjang. Terus majikan sahabat di Arab? Mertua sendiri. Oh, mertua sendiri ya. Pantesan sahabat. Saya kira karena sudah masa cuti 17 bulan, yang saya tahu kan cuti itu satu tahun paling banyak ya. Namun mungkin karena corona juga, Pak ya? Karena kemarin corona dan lain-lain belum mau balik. Belum mau balik memang. Jadi bukan karena corona saja, tapi beliau memang karena belum mau balik. Ini sahabat saya memang sengaja diulang ya, karena biar suaranya nanti saya diperjelas lagi oleh Mbak ini. Mbak, apa benar Sambian menikah dengan orang Arab? Menikah dengan orang Arab 10 tahun. 10 tahun ya? Menikah dengan orang Arab? Anak majikan sendiri. Anak majikan sendiri? Oh, beliau menikah dengan anak majikannya nih. Terus? Yang kerja di salon kan punya saudara dia. Oh, Sambian di Arab Saudi kerja di salon ya? Iya. Di Kofera berarti? Oh, beliau kerja di Kofera. Setelah itu menikah dengan anaknya? Iya. Ada keturunan nggak dari anak? Cowok umur 18 tahun. Cowok umur 18 tahun. Sekarang dengan siapa? Dengan bapaknya. Oh, dengan bapaknya ya? Karena sambil ke sini cuti ya? Jadi warga Arab. Oh, warga Arab Saudi. Berarti kalau umur 18, sekarang anak sudah kuliah ya? Akan melambat untuk mengurus surat-surat dulu, biar jadi jenis Arab Saudi. Jadi warga Arab Saudi, jadi lambat 2 tahun sekalian. Oh, lambat 2 tahun. Berarti sekarang masih SMA? Enggak, tahun ini udah kuliah. Oh, tahun ini kuliah. Terus, Sambian kenapa kok pulang tidak bersama suami ke Indonesia ini, mbak? Kan udah cerai. Oh, cerai. Cerai 10 tahun yang lalu, mau nikah 10 tahun. Jadi nikah langsung ke anak. Kan nikah di sini dulu. Oh, nikahnya di sini? Oh, pada tahun semua pulang ke sini. Oh, pulang ke sini. Jadi majikan Sambian, anak majikan ya. Anak majikan pergi ke sini, setelah itu melamar Sambian dan menikah di sini. Pergi ke sini. Sampai punya anak. Sampai pulang. Setelah 10 tahun, cerai. Cerai. Karena kan saya pulang ke Indonesia, nggak mau balik lagi. Jadi 4 tahun, saya bilang nggak mau balik lagi. Akhirnya saya minta cerai. Sampai lama, sampai 3 tahun baru cerai. Oh, gitu. Jadi beliau itu cerainya, awalnya Mbak Anissa ya. Saya tahu dia, Mbak Anissa. Mbak Anissa ini rencana tidak mau balik lagi ke Arab. Sedangkan yang laki nggak mau ke sini. Bukan nggak mau. Saya nggak mau balik lagi. Saya bilang minta pisah. Oh, minta pisah. Akhirnya cerai ya. Dia udah dua kali ke sini. Oh, dua kali ke sini. Sejak ini ke dua kali. Ini luar biasa, sahabat. Cuman sekarang majikannya tetap mertuanya. Tetap mertua-mertua. Masih baik dengan hubungan mertua. Karena kan saya dikasih rumah, warisan di atas. Jadi mertua di bawah saya di atas. Oh, dapet warisan, Sambehan? Dapet warisan. Tapi warisan itu buat anak. Tapi saya ninggalin. Kalau saya pulang, nanti itu buat anak. Betul, betul. Jadi memang ahli warisnya tetap jatuh ke anak Sambehan ya. Dan kalau Sambehan sendiri, Mbak, masih ada jatah nggak? Kan sekarang cerai nih. Iya. Masih ada jatah nggak dari suami? Dari suami. Karena ada anak. Dulu memang, asalkan anak jangan dibawa kamu. Per bulan saya kasih 4 ribu. 4 ribu ya? 4 ribu. 4 ribu real? Iya. 4 ribu real itu sekitar 16 jutaan ya kalau uang sini. Nggak, kemarin dapat. Setiap di transport itu 15 juta. 400 juta. Per bulan? Iya. Masya Allah. Setiap tanggal 27 ini tersual. Terus Sambehan dengan anak itu masih ada komunikasi nggak, Mbak? Komunikasi. Kalau saya ada di sana, anak saya sama saya. Karena bapaknya cuma beda 4 rumah di sana. Tapi bapaknya udah kawin lagi dengan sepukunya, punya anak cewek 2. Sekarang dengan sepukunya menikah lagi. Kalau dulu Sambehan nikahnya resmi atau? Resmi di sini. Resmi ya? Resmi di sini. Dulu kan di sana kan mer tua juga atas bapak. Betul, betul. Tapi mer tua laki nggak ada. Betul, betul. Jadi beliau nikahnya resmi makanya dapat warisan ya. Jadi anak itu tetap atas nama Sambehan ibu ya? Anak ibunya Indonesia, bapaknya tetap sana. Tetap sana. Terus, sekarang kan. Di Arab Saudi kan? Itu apa saja warisan yang didapatkan dari suami? Ya rumah itu yang di lantai 2. Ada mobil 3. Ada mobil 3. Itu memang sudah resmi dari pemerintah sana ya? Pembagiannya itu atau memang keluarga? Nggak, dari bapaknya. Oh, dari bapaknya langsung ya? Bapaknya buat anak dan saya. Dan rumah saya. Insya Allah. Kemarin baru mau pulang ini kan beli satu lagi buat anak. Terus yang 2. Ya buat saya. Semana lah intinya. Jadi 3. Oke. Terus, semen kan sekarang ada di sini. Apa kegiatan sehari-hari di sini? Di sini, diam-diam aja. Di Surabaya ada sedikit bisnis kecil-kecilan gitu. Bisnis apa di Surabaya? Cuman angkila tiap bulannya dapat 5 juta. Apa itu bisnis? Jualan elektronik sempurna. Oh, jualan elektronik. Oh, ternyata. Saya kan seminggu ke setengah bulan di Surabaya. Seminggu ke Surabaya kadang 4 hari ke sini. Senin baik lagi di Surabaya. Ini, Pak, tentu teman-teman para TKW banyak juga kan yang menikah dengan orang Arab ya. Termasuk bukan hanya dengan orang Arab, ada juga dengan orang luar, setimbang Lades dan sebagainya. Apa sih syaran yang perlu disampaikan untuk para TKW ini? Untuk para TKW juga walaupun menikah dengan orang luar, jangan sembarangkan. Kadang kan cuman menikah ya, nggak resmi, punya anak itu tinggal. Betul, betul. Bahwa saya mungkin, bukan mau mujizah ya, mungkin nasib saya baik ya. Menikah dengan orang-orang Arab dapat jatah, tiap bulan dapat uang lah intinya. Terus tanggung jawab, resmi, tinggal sebuah bertuah, dikasih warisan gitu. Ya, alhamdulillah seluruh kaya palesangga katanya tahu gitu, muji gitu. Masya Allah. Cuman di kampung sini yang ada menikah dengan orang Arab yang, yang alhamdulillah gitu. Ya kan sekarang, semua mengingatkan para-para TKW ya. Kalau menikah dengan orang Arab, intinya hati-hati aja. Karena saya banyak mendengar ya, menikah dengan orang Bangladesh, Pakistan, lain-lain itu cuman hamil, tinggal. Nggak tanggung jawab, itu pun nggak resmi ya kan. Betul, betul. Cuman hati-hati. Dan saya menikah dengan orang Arab asli Al-Ghamdi. Mbak, ini kan 15 juta per bulan untuk rupiah. 15 juta 400 per bulan kan itu bukan uang yang sedikit untuk orang Madura ya. Itu sampean kelola untuk apa, Mbak? Sebenarnya saya itu terus terang ya uang itu, habisnya perawatan. Suka beli online. Karena saya suka fashion. Ya ada ketan kembali itu ya buat keluarga. Buat keluarga ya. Jadi gini, Mbak, memang saya lihat sampean itu, maaf ya, memang beda dengan orang-orang desa yang ada di sini kan. Saya lihat mayoritas namanya orang desa ya. Walaupun sekarang sudah banyak memang orang-orang desa sendiri sudah, istilahnya perawatan wajah dan sebagainya sudah banyak. Tapi sampean sendiri ini saya lihatnya beda. Tentu kalau melihat di YouTube atau di tempat-tempat lain itu tentu biayanya kan tidak sedikit. Kalau untuk perawatan sampean sendiri di sini, per bulannya itu sampai berapa, Mbak? Untuk perawatan sebulan pertama empat kali. Kalau empat kali itu yang pakai yang lapan juta. Lapan juta. Sebulan empat kali, lapan juta. Satu bulan hanya injeksi dua. Berarti kalau empat kali, tiga puluh dua juta ya? Pokoknya setiap sebulannya saya untuk perawatan tiga puluh juta lebih. Tiga puluh juta lebih ya untuk perawatan? Karena orang lain menyerah saya dikira saya hampir lima puluh juta lebih berkata teman-teman. Tiga puluh juta lebih berkata teman-teman saya ikut gitu loh. Aduh, ini saya jadi memikir. Saya yang diminum. Kayak Divine itu kan, itu satu juta dua ratus. Kalau beli kan saya enam puluh. Itu kan enam juta lebih sebulannya. Karena sampean sudah terbiasa dari Arab Saudi ya. Karena kan mau ke Arab atau enggak saya tetap punya gaji. Setiap bulannya. Kalau di sini dua tahun enggak kerja pun saya memasukkan ya paling tidaknya sebulan dua tibu. Lima belas malah lima juta. Ya masih ada simpanan yang dari saya kemarin ya. Kurang lebih banyak yang harus kurin. Yang dari saya yang lebih. Karena saya setiap harinya itu setiap hari. Paling tidak empat juta, setiap hari. Setiap hari habis empat juta, lima juta. Karena pasal belanja itu bukan untuk makan saya sendiri. Yang itu belanja. Bagi semua. Untuk keluarga juga ya. Jadi memang ada orang itu ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Beliau memang banyak mendapatkan. Tapi kalau menurut saya sih, saran dari saya. Kurang bisa meminit juga ya. Mungkin sampean sadar juga ya. Kalau mungkin masukan dari saya, alangkah lebih baik dengan uang sebanyak itu dikelola untuk bisnis kayaknya lebih baik juga sih. Iya, kemarinnya intinya kan saya mau beli koy di Jakarta. Sebelah pintu 500. Sudah ada 300 kurang 200. Itu pun saya habis. Habis juga ya. Yang bukannya habis buat mainan ya. Itu dia buat galan lah, shopping. Beliau memang yang saya lihat sahabat. Kalau bisa dikatakan TKW sosialita ya. Karena sering tampil juga. Masya Allah. Mungkin sedang saran bisa dirubah itu, mbak. Nanti insya Allah ya. Kalau punya suami ada yang bisa menjaga keuangan saya. Jangan-jangan sampean itu uang dihabiskan seperti itu karena belum punya suami akhirnya galau itu. Enggak, enggak galau. Cuma enggak ada yang nasihatin. Enggak ada yang nasihatin ya. Berarti sampai sekarang sampean kalau status? Masih belum. Belum, belum, belum. 4 bulan saya. Tuh sahabat. Mudah-mudahan ada yang bisa ngatur nanti, mbak. Ini bukan somboh. Iya bukan somboh. Memang real, mbak. Enggak apa-apa, mbak. Terserah orang mau menilai apapun. Yang penting sampean menceritakan dari kehidupan sehari-hari. Dan kenapa saya tertarik? Karena memang informasi yang nyampe ke saya itu seperti itu, mbak. Jadi mau menanya kepastiannya. Cuman, saya selaku sesama teman PMI ya. Kalau sekarang kan PMI. Tidak ada salahnya kan sedikit menasehati ya. Sebaiknya kalau menurut saya dengan uang yang sebanyak itu dialihkan ke yang lebih positif ya. Karena kenapa mbak kan tidak selamanya bisa mendapatkan seperti itu kan gitu kan. Enggak, sebentar nih sebentar. Sehingga nanti seandainya bisa ada keluarga lagi, bisa lebih mandiri dan bisa dimanfaatkan ke hal yang lebih positif ya kan. Mungkin juga sahabat saya tidak menyalahkan mbaknya. Mungkin beliau karena memang duitnya ada dan beliau juga ingin tampil beda. Kan ini sesuai masalah selera ini sahabat. Tidak boleh kita menyalahkan keinginan atau kebiasaan orang lain. Ini sesuai selera. Mbak, tapi bisa diminis untuk yang lebih baik. Kalau menurut saya seperti itu mbak. Ya, nanti maunya tahun depan saya mau di Jakarta. Oh di Jakarta ya. Mudah-mudahan setelah di Jakarta bisa lebih normal dan bisa lebih terkontrol perekonomiannya insya Allah. Mbak ini saya masukkan ke Youtube saya enggak apa-apa ya? Ya, enggak apa-apa. Cuman yang saya katakan, Kata, uh sembuh banget. Saya itu enggak mau kayak gitu. Biarlah orang yang menilai saya. Kalau mau melihat pendapat orang lain mbak, Orang itu tidak ada benarnya. Iya. Jadi biarkan orang berpendapat, Biarkan orang menilai, Namun ini realita. Yang penting kan tidak mengadang-adai. Ya beginilah sahabat. Cerita salah satu TKW yang menikah dengan orang Arab, Sekarang punya anak, Namun tidak lanjut jodohnya. Tapi beliau masih beruntung mendapatkan warisan katanya satu rumah mbak ya. Satu rumah lantai berapa mbak? Lantai dua. Lantai dua dan dapat warisan mobil juga. Dan beliau walaupun sudah cerai masih mendapatkan jatah uang dari suami sekitar 4.000 liru. Karena anak kan jadi warga Arab. Karena warnanya warga Arab. Saya tidak bisa berbicara apa-apa. Silahkan sahabat menilai sendiri. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya dan jadikan pelajaran. Sesuai nasihat-nasihat tadi ya mbak ya. Terima kasih. Saya sebenarnya masih penasaran. Masih banyak yang ingin ditanyakan. Nanti di konten yang lain mungkin. Kita review-review usaha-usaha beliau. Wallahu wa'alaam. Mudah-mudahan nanti bisa selaturahmi mbak ya. Karena sekarang saya berkunjung ke rumah asli beliau. Tempat kelahiran beliau disini mbak. Sambian mbak. Demikian sahabat untuk sementara. Karena saya sudah kehabisan untuk berpikir nih. Untuk mengembangkan bagaimana. Tonton terus video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke media yang susah kalian semua. Bersama saya Pak Islama. Dan Mbak Suleyha. Atau Mbak Anissa. Khairun Nissa ya. Saya lihatnya di Facebooknya Khairun Nissa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.